Halo guys, welcome back to my channel Kali ini video yang sangat spesial Karena gue belum pernah bikin video tentang E30 gue, yang sering kalian lihat di Instagram Nah, ada apa sih Kenapa sekarang gue bikin video Jadi ceritanya gini guys Mobil ini belum selesai dibangun, kurang lebih masih 60% dan saat ini gue Mau mengerjakan interiornya, karena seperti kalian tau Mobil tua itu susah banget Buat lo bikin interiornya serapih mungkin Nah, gue nih sering banget Dengar dari orang-orang, kalau mau Bikin interior yang bagus itu dimana Dimana, 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 nama ini Paling sering disebut, nah apa sih Ikutin perjalanan gue, gue akan kasih tau Detailnya, gue menyerahkan mobil Kesayangan gue ini ke siapa Pas gue lagi jalan ke sini Ada satu mobil yang lagi dipasang Ersus Jadi ternyata disini gak cuma interior doang Bisa pasang Ersus juga Nah guys, dua orang ini adalah salah satu yang gue bilang tadi Yang menguasai interiornya di dunia perutomotifan Yuk kita ngobrol-ngobrol dulu Mari Duduk-duduk, duduk, langgan Langan bro, duduk Oke Jadi guys, ada satu challenge yang gue berikan ke disini Karena kan jok standardnya 30 itu kayak flat banget gitu kan Gue mau bikin looksnya agak keliatan kayak semi-bucket gitu Walaupun memang kita tidak bisa merubah itu rangkanya menjadi semi-bucket Tapi looknya pengen kita lihat menjadi semi-bucket Jadi keliatannya kalau dilihat dibuka gitu Keliatannya kayak pakai bucket seat gitu Nah, kira-kira mereka bisa apa enggak ya Ini juga sebuah challenge juga nih buat mereka Karena mereka juga belum pernah bikin hal kayak gini Kita lihat aja ntar Nah guys, tadi gue udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya Sama dua orang jagoan ini di interior mobil ya kan Nah, gue tadi ditanyain gue mau seperti apa Sampai gue bingung gue mau seperti apa Jadi gue menyerahkan kepada mereka berdua ini Bro-bro, tolong ya bro ya Jadi kita akan lihat hasilnya Dan sekali lagi, kenapa gue percaya banget kesini Karena memang di Indonesia sendiri udah ada asosiasinya ya Untuk interior mobil sendiri ya Jadi memang IATS itu udah proving lah gitu Jadi kalau misalnya kalian datang ke bengkel Ada logo IATS-nya yang bersertifat dari IATS ini Berarti memang yaudah Dia udah mengetahui tentang bahannya, tekniknya, dari cara jahitnya, dan lain-lainnya Dan gue mau buktiin sendiri sih Jadi gue gak mau denger omongan dari orang lain Sekarang kita buktiin apakah proving ya kan Dari IATS ini untuk di mobil tua Karena sekali lagi gue bilang Buat bikin interior mobil tua tuh gak segampang buat mobil baru Bener gak sih? Susah banget ya Karena kalau mobil baru kayaknya semua serba gampang kan Buat mobil tua itu susah banget Apalagi ini juga salah satu restorasi mobil tahun 89 Ya kan? Sudah beberapa tahun tuh Sudah lama lah pokoknya Namanya gimana ntar kelanjutannya Gue bakal sering kesini Dan prosesnya juga butuhkan waktu beberapa hari Ikutin aja terus perjalanan video ini Sub indo by broth3rmax Nah guys Setelah beberapa minggu Gue ninggalin mobil gue berada disini Sekarang saatnya gue ngambil Gue belum masuk ke dalam nih Gue pengen liat Perubahan besar apa yang terjadi di E30 gue ini Kita akan liat Seberapa ngaruhnya sih interior buat sebuah mobil Tapi gue lebih penasaran jadinya seperti apa Seperti yang udah gue bilang kemarin Kalau gue gak gampang percaya sama orang Buat ninggalin mobil Cuma disini nih gue percaya Dan gue sih ekspektasi gue cukup tinggi Buat interior mobil ini Tapi kita liat Jadinya seperti apa Jadi kemana-mana Fokus dulu ke mobil block Jadi gila guys Gue udah barusan gue liat Ini jok yang kemarin bulukan itu pokoknya Dan sekarang udah bulukan Jadi jok yang gue bisa bilang ini Kayak jok baru banget sih Maksudnya kayak bener-bener Peremajaan banget Dan kenapa kemarin gue bilang Gue sangat berhati-hati Dengan pemilihan dari interior Karena kalian bisa bayangin Jahitan ini Ini tuh bener-bener susah banget Dan gak banyak tempat interior Atau tempat jok Yang bisa bikin rapi Dan surprisingly Gue ngeliat ini rapi banget Kayak bener-bener bikinan pabrik Kalau kalian bisa liat disini Dan hampir semua tempat jahitan-jahitan itu Gak ada yang miring Ataupun gak ada yang Ini bener-bener mengikuti polanya banget Ini yang kemarin dirubah Ini dibikin agak ke atas sedikit Jadi keliatan lebih cantik Lebih keliatan kayak Ya semi banget sih Semi banget sih Tapi Wow Ini keren Sampai banget Tapi Selamat menikmati Nah guys, disini gue masih ngeliatnya finishing ya buat dashboardnya Kalau kalian liat dashboardnya juga sudah dibalut ya dengan bahan sweat ini Bagus banget sih, gue keliatan kayak mobil baru Dan yang uniknya karena mobil gue pake respek Jadi gue disini dibikinin tempat buat respeknya Nah sekarang kita lagi fitting, masukin respeknya Jadi respek gue akan berada di tengah, jadi tidak mengganggu yang originalnya Kenapa gue taro disitu? Ada beberapa alasan, yang pertama gue masih pengen ngeliat fitur bensin kan Karena bensin itu kan dia masih bawaan dari mobil Sehingga gue masih membutuhkan speedometernya Dan yang kedua, gue juga masih membutuhkan speedometer yang kilometer per jamnya itu Karena dia akan nyambung ke gardan Dia sensornya karena yang mobil zaman dulu kan masih di gardan sensornya Nah sekarang kita lagi liat yang lagi fitting Mudah-mudahan setelah ini jadi keren Nah guys, tadi kalian udah liat Beberapa parts yang udah dipasang Dan sekarang gue harus balik nih Karena udah setengah 12, kita harus persiapan sesuatu Tapi berhubung gue capek Dan tuh, Renault juga capek Jadi gue tadi telepon towing Biar keren aja pulangnya di atas towing Nah, ikutin terus perjalanannya Karena abis ini gue bakal nge-review detail Apa aja yang udah dirubah Di dalam mobil E30 gue Sebelum gue balik ya kan Gue mau terima kasih dulu nih Karena udah manfaatin waktunya sampe jam segini Tokonya gak tutup-tutup gara-gara gue Bro, thank you banget ya bro Sama bro Thank you banget Nah guys Jadi kalau misalnya ada apa-apa Kalian tanya aja Instagramnya ada di bawah Kalau kalian mau nanya lebih detail lagi Jangan DM gue Ingat gak akan gue bales Lo baca ke sini Lo DM ke Instagram yang gue tulis di description Oke Sekarang, ayo kita pulang Jadi sekarang gue pulang dulu ya Cuman karena sekarang gue lagi pake mobilnya Yang mesin hujan nih Banjir-banjir Gue takut kena banjir Jadi kita naik dulu ya Buka pintunya harus keangkat ke atas Terus karena gue bubaran Lembar ke dalam Ayo kita pulang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.